Jahat, jadi terbukti Nino Warisman tipu warga DKI demi untuk menangkan Anis? Ditulis oleh Ferry Padli dari laman SeaWorld.com Jadilah matahari Matahari selalu memberi Matahari selalu menilai Matahari tidak pernah ingkar janji Maka lihat janjinya, lihat kenyataannya Beliau membuat janji yang tidak-tidak gitu loh Suatu hal yang sangat impossible, tapi enak didengar Suatu hal yang impossible, tapi enak didengar Jadi kan ketika berkampanye mungkin kebablasan Jujur, saya takut dengan Anis kalau jadi presiden Hancur negeri ini, pecah NKRI Akan dijual negeri ini Nah ini yang mengerikan nih Apalagi menggunakan isu-isu sara Jalan hidup seseorang memang tidak ada yang tahu Contohnya siapa yang menyangka Jika seorang Nino Warisman yang dulu dikenal Sebagai penyanyi yang seksi Sekarang berubah menjadi politisi Digoreng dadakan 5 ribuan Gak hanya profesinya yang berubah Penampilan Nino juga berubah total Kini ia sering tampil pakai hijab yang tebalnya selangit Lebih tebal dari hijab ukti PKS Nah untuk melampiaskan napsu politiknya itu Nino lantas bergabung ke Partai Umat Tapi belum juga Partai Umat mendaftar ke KPU Ia sudah mengundurkan diri dari partai tersebut Konon katanya Nino gak cocok dengan gaya Amin Rais Dalam mengatur Partai Umat Hanya saja supaya gak kelihatan Kalau dia gak suka sama mantan ketua mempan itu Dibuatlah alasan pengen ngurus anak di Turki Oleh Nino di surat pengunduran dirinya Terbukti beberapa waktu yang lalu Ia tampil di TV One bersama dengan Bonge dan Haikal Hasan Artinya apa? Kadrunwati ini ada di Indonesia Ferguson Gak di Turki Lagi juga kalau Nino memang masih tetap ada di Partai Umat Gak masalah juga sih dia mau tinggal di Turki Palingan mengundurkan diri dari pengurus Cukup menjadi anggota biasa saja Lah yang ini tidak hanya jabatan warga ketua Majelis Syurah Partai itu Yang ia tinggalkan Tapi juga mundur dari keanggotaan Partai Umat Jadi bisa dibilang si Nino ini memang sudah gak betal lagi di Partai Yang diketuai oleh menantu Amin Rais Rido Rahmadi tuh Nah disamping pernah aktif jadi pengurus Partai Umat Nino juga terlibat dalam memenangkan Anisan di depilkada DKI 2017 silam Lantas apa yang dia lakukan supaya warga DKI memilih mantan mendikbut pecatan tersebut? Seperti biasa yang sering dilakukan oleh Kadrun yaitu mengumbar janji manis Bunda Nino seperti tanpa bersalah mengatakan Kalau Anis terpilih sebagai gubernur DKI Maka warga DKI yang tempat tinggalnya ngontrak akan punya rumah sendiri Nah untuk lebih jelasnya berikut pernyataan mantan istri Widiono Doni Wiratmoko tersebut Saya menginginkan kepada seluruh waktu di sekitar Kalau yang rumahnya masih ngontrak Sebentar lagi insya Allah Kita udah gak punya lagi rumah bunggaan istilahnya Tapi kita udah bisa punya rumah sendiri Buat yang remaja-remaja Yang masih bingung kalau minta uang sama orang tua udah gak enak Besok insya Allah uang sekolah kita jalan Tinggal 5 ribu merah aja Buat para istri Ayo kemana lagi kita cari Orang yang pemimpin Yang bertiak gitu sama perempuan Dan yang terakhir Nah ini yang paling oke adalah Oke-Oce Islam adalah identik dengan niaga Dan niaga tentu saja menjadi mata Peradaban rantai peradaban yang paling penting Dengan Oke-Oce 200 ribu pengusaha baru Kita akan meletakkan sedikit-dikitnya 1 juta orang yang sudah terang Insya Allah dalam waktu sangat dekat Kita menyukur satu kota yang maju dan bahagia Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta Kalau yang rumahnya masih ngontrak sebentar lagi Insya Allah Kita udah tidak punya lagi rumah tunggakan istilahnya Tapi kita sudah punya rumah sendiri Buat yang remaja-remaja yang masih bingung Kalau minta uang sama orang tua gak enak Besok insya Allah uang sekolah kita sekali jalan Sudah tinggal 5 ribu saja Buat para istri Ayo kemana lagi kita cari orang yang pemimpin Yang berpihak betul pada perempuan Sama perempuan loh Dan yang terakhir yang paling oke adalah Oke-Oce Islam adalah identik dengan niaga Tentu saja Mencari mata peradaban Rantai peradaban yang paling penting Dengan Oke-Oce 200 ribu pengusaha baru Kita akan mendapatkan sedikitnya 1 juta orang yang sejahtera Insya Allah Dengan waktu yang sangat dekat Kita menjemput satu kota yang maju dan bahagia dengan segera Yuk pilih Mas Anies dan Bang Sandi Kata Bunda Neno Wah ngeri ya kalau Bunda Neno sudah ngumbar janji Gak pakai ambang betas lagi Lantas apakah janji tersebut terbukti kebenarannya? Gak satu pun Warga DKI yang ngontrak tetap saja ngontrak Gak ada itu yang dikasih rumah oleh Pemprov DKI Bagaimana mau ngasih rumah ke warga Kalau rumah depenal saja Hanya terbangun 780 unit Itu pun syaratnya harus memiliki gaji Atau penghasilan minimal 14 juta rupiah Eh uangnya dikorupsi pula Oleh pengelola program munggulan Wan Anies tersebut Begitupun dengan remaja Mana ada yang uang jajannya diperhatikan oleh Pemprov DKI Sementara OKOC kita tahu sendirilah bagaimana nasibnya ngenes banget Padahal program ini janjinya menggiurkan banget loh Yaitu dimodalin punya bisnis Disediain tempat usaha dan dicariin pembeli Artinya apa? Kalau mau jadi pengusaha cukup modal dengku doang dan bergabung OKOC Otomatis bisa disebut entrepreneur Karena semua Pemprov DKI yang sediakan modal, pembeli, dan tempat usaha Tapi janji cuma tinggal janji Ferguson Rupa-rupanya itu cuma trik Supaya warga DKI memilih Anies Karena gak ada satupun pengusaha di DKI saat ini Yang diperlakukan begitu istimewa seperti itu Jadi bisa dibilang warga DKI saat ini yang memilih Anies dulu Merupakan korban kebohongan Bunda Neno Warisman Jahaps banget Apakah politik memang begitu ya Ahi? Main tipu-tipu demi mendapatkan kekuasaan Untuk Pilpres 2024 mendatang Kalau Wan Anies jadinya pres kemungkinan besar Dia beserta Bunda Neno juga akan melakukan hal yang sama dengan dipilgup DKI 2017 lalu Yaitu mengubar janji yang tidak mungkin bisa ditepati Plus dibomboy pakai dalil-dalil agama Sungguh terlalu Kalau kata Bang Haji Kalau masih ada yang percaya sama mulut manis mereka berdua Bagaimana menurut Anda? PPBD ungkap penyebab bangunan robo di Johar Baru Terungkap ada kelalaian dan salah perhitungan Anak buah Anies gak becus Anies kabur Wagup jadi bemper lagi Setelah itu kita dapat evakuasi Korban ada tiga orang Dewasa semua Dua wanita Satu laki-laki Satu laki-laki dapat menyelamatkan diri Yang dua wanita Kita yang evakuasi Kita yang evakuasi Satu posisi meninggal Yang satu masih hidup Tukang saya lagi posisi di depan situ Mulai ada bunyi Letakkan Terus gedung mulai miring Saya udah mulai kabur Tau-tau langsung roboh gitu Iya roboh langsung Pas saya lari itu roboh Dugan sementara bangunan robo di Johar Baru, Jakarta Pusat Yang disebabkan oleh kelalaian petugas galian irigasi Yang menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD, DKI Jakarta, Isnawa Aji Salah perhitungan dalam menggali dan menyebabkan kerusakan fondasi bangunan Isnawa mengatakan bangunan yang roboh itu merupakan rumah dan ruko tiga lantai milik warga atas nama Rahmat Kerugian akibat insiden tersebut ditaksir hingga 300 juta rupiah Menurut Isnawa, proses evakuasi juga sudah selesai sejak malam hari Saat ini menurutnya situasi sudah terkendali Diberitakan sebelumnya sebuah bangunan yang terletak di Johar Baru, Jakarta Pusat roboh Kamis 28 Juli Dua orang meninggal dunia dalam insiden itu dan satu orang luka berat Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bangunan roboh terjadi sekitar pukul 16.20 WIB Saksi kemudian menghubungi pihak terkait termasuk melaporkannya ke Polsek Johar Baru Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran Polsek Johar Baru dan Koramil tiba di lokasi Beginilah kualitas para pekerja proyek galian di bawah Pemerintahan Anis Tidak mempunyai kemampuan menghitung dalam menggali yang menyebabkan robohnya rumah warga Proyek galian ini memang benar-benar sembrono Petugas lalai, tidak profesional dan parahnya menyebabkan korban jiwa Kalau sudah begini saya yakin Anis pastilah akan kabur Dan seperti biasa, sang wagok yang bakal jadi bempar Anis tak punya nyali menghadapi tekanan Setiap kali ditanya mengenai isu yang lagi hangat, ia lebih suka kabur Kalau penyatau menjelaskan hanyalah sekedarnya dan muter-muter tanpa ujung Apalagi kalau itu membuat citranya rusak Anis ini penakut, dia tidak suka dikonfrontasi dan ditanya-tanya perihal sesuatu Yang bisa memojokannya, merusak citranya Ia hanya berani bersembunyi di belakang, wagoknya Tetapi kalau urusan hal yang positif, Anis akan berlari secepat kilat Berusaha menjadi yang pertama mengumumkannya Ini terkait pembentukan persepsi Publik akan menganggap ini adalah jasa Anis Padahal Anislah yang kerjanya sering kabajos Karena sejatinya Anis tidak mempunyai keahlian apapun Dia hanya bisa memerintah, men-setting sebuah program hanya diangan-angan saja Dan tidak ada kajian yang mendalam sebelumnya Jadi ya begini, banyak wilayah di DKI Jakarta yang rusak Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya Banyak juga yang dirugikan semenjak Anis memimpin DKI Jakarta Dan Anis cuma akan bisa ngeles, pinter pula cari kambang hitam Atas ketidakbecusannya selama ini Dan yang paling berbahaya dari Anis dalam mulutnya Siapapun yang lengah pastilah mudah kena sengatan janji manis sewangi surga Begitu sadar, sudah salah memilih atau merasa di Kibuli Bakal kena sengatan ngelesnya Anis Jadi, siapakah yang harus bertanggung jawab Atas serobohnya ruko milik warga Dan juga menyebabkan dua orang warga meninggal dunia Plus satu orang luka berat Yakinkah kalian mempercayakan Indonesia ke tangan orang yang sudah sembrono atas bawahannya? Sudahkah kalian kuat mental kalau orang semacam ini menjadi pemimpin negara? Apa yang akan terjadi di Jakarta akan terjadi pula di seluruh Indonesia Amit-amit jabang bayi Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!